Intro Ibas kasus pengenian yang dilakukan Mario Dandi Satrom berikan efek domino terhadap karir sang ayah Rafael Aluntri Sambodo Mantan pajabat-pajak tersebut sempat dicobat-cobatannya oleh Menteri Keuangan Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dan kini ia dipecah dari ASN Kemenggau Meski begitu, rupanya Mario Dandi belum mengetahui karir sang ayah hancur karena ulahnya Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Mario Dolphy Rompas kepada wartawan pada Kamis 9 Maret 2023 Saat ini, tim kuasa hukum juga belum memberikan informasi tersebut kepada Mario Sebab mereka mengaku saat ini tengah fokus terkait pendampingan hukum terkait kasus yang mencerat Mario Kemudian saat ditanya apakah orang tua Mario rutin menjenguk putranya selama di penjara Dolphy mengaku tidak mengetahuinya Diketahui sebelumnya, Mario Dandi melakukan pengenean kepada David Putra, petinggi KP Ansor Setelah kasus itu mencuat, banyak yang menyeroti tingkah laku Mario di sosial media yang kerap pamer harta Sontak, hal itu membuat kekayaan dari sang ayah yang merupakan pejabat menjadi sorotan Atas aksi sang anak yang suka pamer di media sosial, membuat jabatan ayah Mario Rafael Alun sebagai kepala bagian umum DCP Jakarta Selatan dicabut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Tanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa harta Rafael karena memiliki harta yang tak wajar Berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Rafael menyembunyikan hartanya dan tidak pernah membayar pajak Oleh sebab itu, Rafael Alun kini dipecah dari ASN Kemenkeu Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!